Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Tifal. Sebelumnya ribuan umat muslim kota Bandung, Jawa Barat mengikuti gerakan subuh berjamaah di Mesjid Pusedai, jalan di Penukor. Masa sudah berdatangan ke Mesjid Pusedai sejak dini hari tadi. Gerakan subuh berjamaah ini dimotori oleh aliansi pergerakan Islam Jawa Barat. Berlatar belakang bela ulama sekaligus menunjukkan sikap tolak kriminalisasi para ulama pasca kasus Ahok berguliar. Solat subuh berjamaah dan aksi bela ulama ini akan dilanjutkan dengan tablik akbar di depan gedung satu. Wali kota Bandung Ridwan Kamel mengajak anak muda di Bandung untuk melakukan solat subuh berjamaah di masjid setempat. Hal ini dilakukan sebagai semangat baru dalam upaya membangun negeri dengan kekuatan fisik dan mental. Program ini diharapkan bisa berjalan satu minggu sekali. Setelah maghrib mengaji, pemerintah kota Bandung kali ini mengajak pemuda-pemudi kota-kota kembang untuk menggelar gerakan solat subuh berjamaah di Mesjid. Mesjid. Pagi tadi, wali kota Bandung Ridwan Kamel memilih untuk melaksanakan solat subuh berjamaah di Mesjid Raya Provinsi Alun-Alun. Dalam pidatonya, Ridwan Kamel memaparkan gerakan subuh. Gerakan solat subuh berjamaah di Mesjid dilakukan untuk memperkuat tali sitar silaturahmi dan membentuk kebersamaan dan berperilaku akhlak yang baik. Selain itu, dengan adanya gerakan solat berjamaah di Mesjid, Diharapkan bisa menggerakkan anak-anak muda untuk disiplin, sehat jasmani, dan rohani. Disiplin, padanya sehat-sehat karena bangun lebih pagi, dan rohaninya juga akidahnya sole-soleah. Inilah negeri yang diimpik. Ketimbang udah sama jarang bangun pagi, jarang subuh, kemudian... Terima kasih telah menonton!